Pemerintah Kota Binjai memberikan perhatian serius bagi pelaku IKM dan UKM di Kota Binjai berupa pendampingan, pembinaan, fasilitasi, pelatihan pemberian bantuan, dan modal usaha dengan semaksimal mungkin. Juga binaan dan pola kemitraan dengan berbagai lembaga dan organisasi seperti Dekra Nasda dan Tim Penggerak PKK. Hasilnya, industri rumah tangga IKM dan UKM yang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini secara langsung dinilai mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian Kota Binjai, di mana salah satu misi strategisnya adalah smart economy. Demikian dikatakan Sekda M. Mahfulah P. Daulai dalam sambutannya yang mewakili Wali Kota Binjai pada persenian pembukaan pameran Binjai Nasional Expo Binex tahun 2018 di lapangan Merdeka Binjai, Sumatera Utara. Dalam hal ini, Sekda menjelaskan bahwa untuk peningkatan kualitas produk IKM dan UKM diharapkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. Dalam kesempatan ini, Sekda juga menyerahkan bantuan alat bantu dengar, kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas, serta santunan untuk veteran, yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan seluruh setan oleh Sekda yang didampingi Wakil Ketua TPPKK, Ernie Makrulah, serta asisten bidang perekonomian, Daniel Reza. Binex 2018 kali ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari pelaku UKM, perbankan, dinas-dinas di lingkungan Pemko Binjai, komunitas, dan juga sejumlah stand kuliner. Kegiatan ini dilaksanakan juga dalam rangka hari jadi Kota Binjai ke-146 yang berlangsung mulai tanggal 8 hingga 11 Mei 2018. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!